Pemirsa terkait peredaran narkoba, petugas dari Badan Narkotika Nasional atau BNN Kalimantan Tengah menangkap dua kurir narkoba lintas provinsi saat melintas di ruas Jalan Trans Kalimantan. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, polisi menahan seorang office boy yang merangkap menjadi pengedar narkoba di tempat tinggalnya di Cikarang, Jawa Barat. Petugas BNN Kalimantan Tengah mengamankan dua kurir narkoba, HB dan rekannya HS, yang menjadi kurir narkoba lintas provinsi. Keduanya dibukuh polisi di Jalan Trans Kalimantan di Kabupaten Pulang Pisau. Polisi mencetak 400 gram sabu di dalam mobil. Barang bukti tersebut dibawa dari Banjarmasin, Kalimantan Tengah menuju Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. melalui jalan darat. Diduga peredaran narkoba itu dikendalikan oleh seorang nabi dari dalam lapas Pas II, Palangka Raya. Dikendalikan dari diduga tadi yang beraih lapas, dibawa dari Banjarmasin ke Gunung Mas, luar tersangka ini. Sudah kondiasi dengan Kekan Wilkum dan HAM, Bapak Ilham kemarin, untuk meningkatkan kerjasama ini dalam rangka memutus jaringan peredaran narkoba ini di wilayah Kalimantan Tengah. Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, polisi menangkap seorang office boy atau OB di sebuah kampus perguruan tinggi swasta di Bekasi. YP alias Lamed, pemuda berusia 26 tahun, mengedarkan narkoba di kalangan pemuda di wilayah tempat tinggalnya. Dia juga mengkonsumsi narkoba. Menurut pemeriksaan polisi, tersangka ditangkap di rumah kontrakannya di desa Hajar Mekar, Cikarang Utara, Jawa Barat. Kepada polisi, ia mengaku telah menjual narkoba selama tujuh bulan terakhir. Dari tersangka, polisi mengamarkan sejumlah barang bukti. Di antaranya tujuh paket sabu seberat 1,1 gram, dua handphone, alat limbang, dan alat hisap sabu. Pada tersangka, pengedar narkoba ini akan dicerat dengan pasal 114 dan 112 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim kontributor AINews melaporkan.